Hai semuanya Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman Jangan lupa minum air putih Makan makanan yang berserat Minum yang sehat kayak aku Minumnya sayur, ini sawi campur nanas Enak kok Hari ini kita akan membahas tentang hubungan Dia hampir kayak pacaran sih Lebih ke masa PDKT Atau cinta tak berbalas Atau cinta bertepuk sebelah tangan Pokoknya kita kalau membahas tentang pacaran Tidak akan selesai Hari ini kita akan membahas tentang Ini yang bikin cewek salah paham Kecowok, kalau cowok ngelakuin ini Ada banyak sebenarnya Tapi sebelum aku nyebutin Kita harus tau dulu nih, kita tuh tinggal dimana Ada beberapa daerah yang punya budaya pertemanan Itu bener-bener ya temenan Peluk-pelukan gak apa-apa Tukeran makanan gak apa-apa Teleponan sampai malam gak apa-apa Yang gitu-gitu Yang temenannya ada yang bener-bener bebas banget Ada yang temenannya ya kayak Di aku gini Maksudnya temen ya temen bareng-bareng Gak cuma berdua Ganyi, wong loroto, onora, ono Ya kan? Jadi kita harus tau dulu nih Kita ada di budaya seperti apa nih pertemanannya Apakah bebas banget? Apakah ya biasa aja? Apakah temenan? Ya udah temenan kayak kita temenan sekolah Ngerti kan? Maksud kurasasok pekok Oke Hal yang bikin saya salah paham ke cowok Yang pertama Dia itu gak cuman ramah Gak cuman baik Tapi dia sopan banget ke kamu Dia punya manner ke kamu Dia memperlakukan kamu tuh seperti wanita Ada kan temen cowok itu kan Kadang nek guyon Yowes guyon biasa way gitu loh Kayak Biasanya kalau temen cowok tuh kan kasar gitu ya Mungkin kalau sama cewek agak lembut gitu Tapi yang ini Yang bikin salah paham itu beda Dia udah pengertian Ya kan? Pengertian ke kamu tentunya Terus dia tuh punya manner Contoh Ya kan? Ini yang selalu kalian nantikan Ketika aku menyebutkan contoh Misalnya nih kalian temenan Terus dia tuh Sopan nya adalah misal duduk nih Duduknya lagi di emperan Atau lagi duduk dimana Di bioskop kek Di mal kek Apa segala macem Andalala kamu pake Rock atau celana pendek Dan dia andalala pake Bomber kek Jaket kek Terus dia kayak Kamu menunjukkan Gelagat yang agak kedinginan Terus dia ngelepas bombernya Kasihin ke lututmu Salah paham gak Kalau ada cowok yang ngituin kamu? Hah? Salah paham gak? Tiba-tiba Pokoknya kayak lebih Sopan aja Mewanitakan wanita gitu loh Jadi bener-bener kamu diperlakukan Seperti wanita Itu mannernya cowok Kalau ada cewek Ngerti kan yang seharusnya Cuman kadang beberapa cowok Emang gak punya manner Gak beberapa cowok sih Banyak cowok gak ada mannernya gitu ya Kalau sama temen cewek gitu Kadang yunek Apa menenek? Ini jujur-jujuran Apalagi kalau temen ceweknya itu Udah gak cantik Looknya gak oke Dah itu diperlakukan Kayak setara sama cowok Ngerti gak? Beda dengan cewek yang Bentuknya cantik Kayak prinses gitu ya Biasanya cowok-cowok akan lebih Oh iya silahkan Silahkan duduk sebelahku Duduk sebelahku Nah ini yang bikin cewek itu salah paham Itu ketika dia punya manner yang lebih ke kamu Yang selanjutnya setelah manner ya kan Udah baik Sopan Ke kamu manner juga Memperlakukan kamu sebagai wanita Yang selanjutnya tuh Dia menawarkan bantuan Nah ini Krusial ya temen-temen Karena aku juga pernah merasakannya Ngerti gak? Tiba-tiba di chat Atau di telpon gitu Berangkat sama siapa? Sama aku aja Diluar hujan loh Udah sama aku aja Tak jemputnya kok otw abis ini Dalam hati tuh sejanya Ya oh ya oh ya oh Tolong Kayak gitu Tapi tuh Tapi tuh Tangan ini tuh kayak Gak usah Aku berangkat sendiri aja Gitu Atau Ya contoh lagi Kalau cowok Nah nawarin Bantuin tugas itu Biasanya bullshit ya Rata-rata cowok itu Dikerjain tugasnya sama cewek ya kan Tapi kalau ada cowok yang Mau bantuin tugasmu Atau mau nemenin kamu belajar Biasanya cowoknya Lebih pintar daripada kamu Dan itu yang bikin kamu juga Dulu aku pernah digituin cowok Tapi aku jadi gak salah paham Tapi dianya yang salah paham sama aku Karena aku lagi butuh banget Statistika kan Dahlah orang itu pintar Terus dianya yang baper gitu loh Cuman kalau menawarkan bantuan Selain dijemput pagi Atau dijemput mau berangkat Kuliah atau sekolah Ada juga gini Istirahat kuliah nih Ini aku cerita pengalaman pribadi aja Biar kamu bisa adaptasi contohnya Udah makan siang belum Yuk ke kantin sana yuk Kalau dulu di kampusku namanya TA Yuk ke TA yuk ke Ini shop ini yang terkenal disana Yaudah berangkat bareng Terus ntar Eh nanti kan kerja kelompok Daripada kamu bolak-balik Mending bareng aku aja Dalam hati tuh Aku pengen Ya Allah ya Allah gitu Ya dalam hati pengen Ya Allah ya Allah gitu Tapi tuh Nggak usah aku nunggu di kampus aja Jual mahal ya Masih denial Masih kadang tuh cewek ada perasaan kayak Allah ini dia yang paling menyepik Atau Allah ini paling dia yang ngono Neng wedoan liyo Atau Bisa juga Halah Ini emang Emang dasarannya aja dia yang baik gitu loh Jadi bikin salah paham ya kan Menawarkan bantuan Bawain makan Gojakin apa Bantuin kamu apa Misal kebanan Apa segala macem Dibantuin sama dia Itu kan bikin kamu salah paham kayak Ya menurut kamu baik banget Itu kamu tuh cuman baik ke orang Atau kamu ada menyimpan rasa padaku Kayak gitu loh ngerti nggak Cewek tuh jadi kayak gitu Nah Setelah tadi yang pertama itu ada Mewanitakan wanita Kemudian menawarkan bantuan Yang selanjutnya Ini nggak kalah krusia lagi Memberikan pujian Pujian disini Sungguh krusial Karena apakadang ada beberapa orang Yang jarang dipuji Walaupun sama keluarganya sendiri Atau sama temennya juga Jarang banget dipuji Jadi sekalinya dipuji Langsung tepat di hati gitu loh Kayak Misal Biasanya kan aku kalau kuliah itu kan Pake jeans Pake kemeja Kaos polo Atau kaos tak jaketi Dan bahkan nggak mandi gitu Misalnya Terus suatu ketika kan lab Kalau lab itu kan harus pake celana kain Harus kemeja yang berkancing Dari atas sampai bawah Pokoknya bebas rapi Ya bebas rapi Terus harus pake sepatu Nah mungkin Ada cowok yang akan ngomong gini Ih kamu cocok deh Kalau berpakaian kayak gini Atau Ih kamu cocok deh Kalau pakaianmu kayak gini Itu tuh termasuk ujian loh Untuk cewek Kek Ya ampun Ternyata aku diperhatikan Kayak gitu Atau cie potong poni Ketok lucu Sebatas kata-kata Ketok lucu Semarang banget ya kan Ketok lucu Itu tuh Di cewek tuh Itu naik aku Rai ku mesti wes abang Karena aku kalau mau lu mukanya merah Pertama dari kuping dulu Lalu menyebar ke rai gitu kan Terus ada lagi Biasanya pujian itu berupa Misal Mungkin ada kegiatan Unif Atau kegiatan Akademis Yang mengharuskan kalian Nginap di satu tempat yang sama Terus ada masak-masakan Atau ngerapiin Nah disitulah Para buaya-buaya ini Para laki-laki ini Entah baik Entah enggak Itu biasanya banyak memuji Misal kayak Saya masak sopuk Kayak enak Kayak gitu Atau mungkin Cowok-cowok biasanya Pakai kata-kata gini Eh saya masak Yang masak kamu aja Masakanmu enak Niatnya dia itu Biar emang kamu yang masak Karena beneran masakanmu enak Bukan karena Naksir sama kamu Ngerti enggak Ya kadang cowok kayak gitu Bikin cewek salah paham Ujian itu krusial guys Selanjutnya Ini sudah sering terjadi Dan ini adalah Bibit-bibit Langkah selanjutnya Cowok sering ngajak kamu Ngobrol Sering pergi bareng Sering menghabiskan waktu Sampai berjam-jam Sekarang contohnya apa Misal Kalian bisa telponan Berjam-jam Lebih dari 5 jam Lebih dari 2 jam Ngomonginnya dari as Sampai Z Dari yang serius Sampai enggak serius Dari yang ketawa-ketawa Diem keturun Tangi menek Jek teleponan Padahal kalian enggak pacaran Tapi itu bikin cewek Salah paham Dan itu bikin lagi gitu loh Besoknya pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi gitu terus Selain telepon Ada juga chattingan Mungkin chattingan Enggak selesai-selesai Atau DM-DM An Instagram Mulai dari Sering ngoment story Apa segala macem Terus juga Kalau misalnya Si cowok mungkin Punya acara sama temen-temennya Kamu selalu diajak Dia suruh Temenin aku Mau enggak Aku mau ngasih kadu Buat mamaku Bambuin milih Itu kalau cewek digituin Itu rasanya Belai ke Belai ke Apakah aku calon mantu Udah kayak gitu Ngerti enggak? Ya cowok-cowok Hati-hati nih Tapi buat cowok-cowek Juga Jangan terus keGRan gitu loh Kalau ada Tanda-tanda yang tadi Aku sebutin Itu jangan langsung keGRan Tapi coba Kalian mikir Kemungkinannya aja Pertama Atau mungkin Dia emang bingung Dan dia enggak ada kakak cewek Kalau kalian diajak Nyari kado bareng Pertama dia enggak ada kakak cewek Atau enggak ada adik cewek Atau enggak ada saudara lain Atau dia enggak bisa Pergi sama bapaknya Dan dia enggak tahu Selera ibunya yang enak Itu kayak gimana Makanya dia mungkin Nanya kamu Karena mungkin Kamu yang well banget Sama dia Atau Kamu tuh baik banget Sama dia Jadi dia Ingatnya Cuma namamu Selanjutnya Ya ini yang terakhir Dia bisa menjadi pendengar yang baik Itu juga bisa bikin Cewek salah paham Biasanya Menjadi pendengar Ini kita bicara Kalau cowoknya emang baik aja Bukan ada niat terselubung Sahabat cowok Yang mau dengerin Kamu berkelukusan Tentang mantanmu Disakitin berkali-kali Kamu tetap balikan Terus kamu deket lagi Sama cowok Curhatnya juga sama dia Kamu sebel sama dosen Kamu sebel sama guru Juga curhatnya sama dia Kamu sebel sama orang tuamu Curhatnya sama dia Kamu lagi berantem Sama kakakmu Sama temenmu Sama kucingmu Pun curhatnya sama dia Terus dia dengan Iya-iya aja Dengerin curhatanmu Dengan iya-iya aja Yaudah dengerin Kamu berjam-jam Ditelepon Ngasih kupingnya panas Gitu kan Aku udah kayak rapper Belum Yoi gak Yoi mamen Cangkem ku keserimpet Soalnya tuh Menggebu-gebu Ngerti gak Kadang tuh cowok Yang emang baik Itu yaudah aja Sayangnya tuh Sebagai temen Gitu loh Mau bantuin kamu Perhatian sama kamu Misal kamu pake Baju kekecilan Pasti dileke Kayak dia tuh Gak mau kamu tuh Disakitin orang lain Tapi bukan berarti Kamu tuh harus dimilikin dia Kayak dia Sayang sama kamu tuh Cuman emang sebagai temen Gitu loh Ada cowok Kayak gitu Ya mungkin berbuntutnya Nanti jadian apa gimana Tapi ada cowok kayak gitu Satu banding sekian Tapi kalo ngomongin cowok Yang bangsat Ketika nomor Yang terakhir tadi Aku bilang Dia akan dengerin kamu Nah ini Ranah-ranah buaya Bangsat Ranah-ranah buaya Itu ada Di point terakhir Ketika kamu patah hati Ketika kamu putus cinta Lalu ada lagi-lagi Yang mendekatimu Ya udah sini ceret sama aku aja Bunda aku tersedia Untuk kamu Aku gak apa-apa Kalo bawa tangisiin Bawa golap ingus Dan lain-lain Gak apa-apa cerita aja Emang laki-laki Emang kayak gitu Aku tau gimana perasaan Nah itu Mulut racunnya Buaya tuh kayak gitu ya Kalo bicara Buaya Darat Laut Udara Tanah air Gitu ya Kalo bicara yang laki-laki Gak bener Hal yang terakhir Yang mau dengerin kamu Ketika kamu lagi ada masalah Itu biasanya yang paling bahaya Karena cewek kalo lagi ada masalah Apalagi lagi putus cinta Terus habis itu Ada temen curhat Belalah cowok Nah itu bisa jadi Dimanfaatin Dipeluk-peluk lah Dipok-pok lah Terus yaudah sama aku aja Aku emang paling ngerti kamu Kayak gitu-gitu ngerti gak sih Paham gak Kalo misalnya berawal dari curhatan-curhatan gitu Gak kok dia cuman temen curhat Biasanya nyambung Ntar dibawa ke hotel Curhatnya di hotel aja Ya Dan kemudian ada langkah-langkah selanjutnya Oke Itu tadi Hal yang bikin cewek itu Salah paham ke cowok Ya kan Di luar Maksudnya cowok itu ya Cuman Menjadi manusia Yang baik Kesama manusia Tapi kadang cewek juga Salah mengartikan itu Walaupun Di luar Banyak cowok yang Melakukan hal itu Disengaja untuk Mendapatkan sesuatu Gitu ya Tapi kita gak akan Bahas di situ Tapi kita bahas Cowok ngelakuin itu Beneran tulus Sebagai manusia Untuk membantu manusia Gitu ya Cuman kadang ceweknya aja Yang kebaperan sendiri Jadi buat cewek-cewek Kalo ada cowok yang Gituin kalian Belum tentu cowok itu Emang tertarik sama kalian Belum tentu cowok itu tuh Mau pacaran sama kalian Belum tentu cowok itu tuh Naksir sama kalian Bisa aja dia itu Cuman melakukan tugasnya Sebagai manusia yang ada di dunia Gila gak Kata-kataku Gitu temen-temen Jadi cewek-cewek hati-hati Jangan kebaperan Jangan membuat dirimu Sakit hati Ya kan Jadi kalo ada cowok Kayak gitu yaudah Makasih aja Udah mau dengerin Makasih udah Berbuat baik sama aku Karena kita sesama manusia Gitu Semoga videonya Bermanfaat ya temen-temen Don't forget So like, comment and share Videonya ke temen-temen kalian See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax